Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube saya Hastos Utomo official channel di kali ini ya saya mau tes bebannya kualitas ya sekaligus tata cara penggunaan alat ini untuk pembeli yang bersangkutan lebih paham ya jadi nggak bingung nggak salah salah input aki dan lain-lain sebagainya bagi yang belum terkirim bersabar dan mungkin anda beruntung ya karena alat-alat saya yang terbaru ini dari mulai video ini sudah ada pembaruan ya ada perbaikan kualitas yang mana kualitasnya lebih stabil dari alat yang kemarin-kemarin dan settingannya itu bisa lebih kuat dari yang kemarin-kemarin ya untuk alat yang kemarin-kemarin yang terkirim jangan kecewa semuanya bisa diperbaiki sesuai dengan alat yang terbaru saya hanya lihat saja nanti ya mana yang diperbaiki bisa diperbaiki sendiri di rumah ya nah ini alatnya seperti ini ya ini yang satu setengah kilo pesanan Sopi ya atas akun Winarda ya dari mana ya Sumatera atau Palembang ya saya lupa dah pokoknya ada orang sana lah jauh jadi Mas Winarda Anda jangan kecewa Anda lama menunggu empat kali batal berarti satu bulan lebih tetapi hasilnya lebih bagus dari yang kemarin-kemarin yang terbarukan ini saya jelaskan dulu ya Mas ini alatnya satu setengah kilo ini stick kiri ya untuk stick jaring kiri ya di sini ada sekelar ya fungsinya untuk sekelar ya kabel sekelar ini dan ini juga sekelar ya sekelar juga nih sekaligus ini nanti stick kanan ya jadi ngambil stick kanannya dari yang tangkai platina ya yang kabel ke batin nanti disambung sekelar plus seti kanan ini 12 volt ya Mas khusus untuk 12 volt ya kalau 24 volt disini dia nggak kuat dia harus terus nunggu satu habis baru 24 volt kalau ini 24 volt langsung dari aki baru cash langsung nih kuat jadi biar paham ya yang punya alat ini perkenalan dulu nih alatnya disini ada settingan nya ya Mas settingan nya saya jelasin dulu ini settingan satu ini settingan dua ini settingan dua ini lentur ya bisa dilihatkan ini lentur fungsinya untuk settingan atas ya ini alat yang baru saya jadi yang kemarin beda dengan yang sekarang ini kualitasnya lebih stabil ya saya jelasin ya fungsi settingan ini adalah untuk menahan ketaran atap platina ya biar nggak liar tapi settingan ini jangan terlalu kenceng karena dia ketar ikut ketar gini settingannya cara settingnya ini dikencengkan dulu agak kenceng ya jangan kenceng-kenceng ya nah ini cuma buat nahan ketarannya ini tangkap platina aja saya bikin panjang biasanya sampai sini sekarang sampai sini panjang ya ini dari penelitian saya ya dari yang pertama-tama udah saya selidikin biar lebih kuat lagi gimana nih nah ini kayak gini ini settingannya ini settingannya terakhir jadi naikinnya disini intinya ini setting agak mepet dulu menarik ini ketarik sini tapi ini masih ada kelenturan ada kelenturan ya ada kelenturan sini ya Mas nih jadi ketarannya tidak stabil ya ada kelenturan nanti kalau mas setting terakhir ini dia ini intinya los dulu kalau di los ini udah bagus hasilnya udah bagus ketarannya udah bagus ya nanti baru Mas naikin tambahannya disini main disini putar kanan dia semakin kencang dia semakin tinggi tapi ingat kalau aku udah mulai drop ini bisa di los enggak usah dicopot di los aja di los aja gini netral nah kalau netral seperti ini berarti ini alatnya seperti alat yang terkirim kemarin-kemarin ini di netralin nah netral seperti kemarin nah ini kencengin nah ini udah nahan udah nahan dikit ya ini untuk tegangan stabil tinggi ininya Hai nah ini spool agak mepet aja 2 mili jangan jauh-jauh intinya mepet aja 2 mili biar stabil dan kuat ketaranya jangan lupa bersihkan ini mata Widya setiap kali mau nyetrum ya mau nyetrum ini bersihkan dulu nanti kedepannya lancar ya sekarang kita tes di kualitasnya ya oke setelah perkenalan tadi kita tes di 12 volt ya 12 volt kita gunakan 12 volt ya Mas kita gunakan 12 volt nah 12 volt ini khusus untuk 12 volt ya ini aki positif ini aki positif ya udah ada capitnya semua buat masukin rada ya kita tes 200 dulu ini kabel sekelar sama ya sekelar ya sekelar sekelar ya terpakai perantara ya biar dari suaranya aja udah halus banget nih ini masih los ya los nah ini udah ada ada tekenan cuman dikit nih kita lihat ya suaranya masih los suaranya lus banget kita naikin tegangannya ya caranya puter kanan ini ya terlihatnya terlihat ya dari suaranya kita dengarkan ya perbedaannya ya ini los dengarkan puter kanan dia semakin halus semakin melengking suaranya nih ya tapi ingat ini kalau udah nggak kuat settingan atas ini kedorin dikit ini kedorin ya fungsinya ini untuk menjaga kestabilan ketaran ya suaranya dengar lihat ya suaranya halus ini dua ratusnya dua ratus sudah terang ya biar banget nih ini Insyaallah kalau untuk nilai Insyaallah ya nggak susah-susah masih kuat dan naik masih kuat dan naik kalau ini nah ini kalau kenceng jangan lupa untuk menjaga keren banget ya kalau mau hasilnya kalau ini kendor ini masih kendor banget nih nggak terlalu kenceng ya perbedaannya ya kalau tanpa settingan atas lihat terlihat kan kalau ini kenceng dia naik ini kalau dikenceng dikit dia naik banyak tuh ini alat yang baru ya Mas jadi yang belum terkirim Anda nggak bakalan kecewa karena perbaikan selalu saya usahakan ya buat kualitas ya kualitas dan kualitas lagi intinya kualitas jadi yang belum terkirim saya mohon ya bersabar ya ini satu setengah kilo Halo Anda yang memesan dua kilo dua kilo setengah ini masih 12 volt ya ini udah pior banget terang banget ini ini hasilnya lebih kuat dari alat yang saya kirimkan kemarin karena kemarin nggak ada settingan atas kalau sekarang kemarin hanya settingan bawah itu juga udah bagus jadi yang alat yang terkirim kemarin ya Anda bisa membuat seperti ini Anda cukup pesen baca videonya di saya ya nanti saya kirimkan lengkap sudah saya kasih setelan atasnya tambahan model tangkenya ini lebih panjang Anda nggak ribet-ribet setting bawahnya tinggal copot sesuaikan dulu ini lubang-lubangnya di bor sendiri di rumah ya sesuaikan kalau settingan atas kalau settingan atas anda sesuaikan dengan alat yang ada di rumah suaranya ini lengking tanpa settingan atas anda mau lihat hasilnya nih tanpa settingan atas nah biar redup tanpa settingan atas di redup kalau settingan atas kita mainkan ini tanpa settingan atas kita pakai settingan atas nah berarti ini nggak boleh kenceng lagi nah ini tanpa settingan perbedaannya jauh ya buat yang terkirim kemarin bisa di upgrade ya ke seperti alat ini hanya mengganti platina tangkenya saja nih modelnya seperti ini nih model platinanya seperti ini ya seperti ini ini belum saya las ini belum saya tambahin las ini udah di las besi ya Anda tinggal mengganti platina yang seperti ini tangkainya ini yang model terbaru dari platina saya ya saya kasih sampelnya seperti ini ya ini panjang kalau kemarin dia pendek segini di tengah-tengah ini panjang ya ini kemarin kesalahan tukang las tapi dari kesalahan itu harusnya di tengah-tengah dia pakai di sini tapi ini ada ada bagusnya juga nih jadi pinggir nih ngelasnya lebih gampang nih ini fungsinya juga untuk saya perpanjang ini untuk meredam panasnya jadi panasnya agak tertahan di sini ketambahan di pendingin ini di pendinginnya itu ya untuk tertahan ini pakai platina ini yang di rumah ya alatnya masih di rumah boleh pesen nggak apa-apa nih ya mau pesen ininya aja nggak masalah ininya aja pakai platina diamnya yang di mesin nggak masalah ya Anda tinggal sesuaikan aja nanti ini di bor disini udah saya por sekalian nah kita lanjutnya ini hasilnya seperti ini nah ini hasilnya seperti ini ya saya kasih lihat nah ini dia platinanya nih seperti ini nih nih model tangkainya atas ada panjang sama seperti ini panjang nah biar terlihat ya nih seperti ini kita lanjut di tes 500 ini masih 200 ya 200 di aki 12 volt inget ini khusus 12 volt nih 12 volt kalau ini udah mulai drop ini nggak kuat ini masih kendorin di kendorin ini kendorin ini kendorin ini kendor ya seperti ini ya kendor listriknya sedeng naikinnya dari sini aja tuh dah langsung naik tinggi ya nah perbedaannya kalau tanpa setting atas seperti ini nih biar jelas ya ini tanpa settingan atas jadi fungsinya ini ini untuk menahan getaran ini tangkai atas biar eh nggak getarnya terlalu lebar ke belakang karena kan diketarik magnet ini jadi getarannya hanya tertahan di sini ini juga bergetar nih settingan ini harus lentur jangan seperti ini kalau seperti ini ntar dia mau macet-macet jadi ini ada kelenturannya masih tetap kelenturannya intinya alat yang terbaru ini lebih kuat dan lebih stabil dari alat yang pertama hanya mengganti platinanya aja tangkainya aja ya ya Mas yang kemarin-kemarin terkirimnya Mas Yono ya di Surabaya ya dia dua kilo ya bisa ya kemarin itu belum ketemu nih solusinya nih ini sudah ketemu nih nah ini udah PDC udah lewat ya kita tes di 500 di 12 volt dulu nah kita setting loss dulu loss kita di 500 ya kita setting loss dulu loss kalau dia loss pasti dia kecil ya kita naikin dikit-dikit kita naikin ya dia naik tapi ingat kalau kita setting ini jangan terlalu kenceng jangan dipaksakan ininya masih anggap doang ini kalau ada ketahan kan panasnya di ini ya tahan di sini panasnya nih masih ini juga enggak belum panas sama sekali kita lihat ya 500 nya juga enteng ya jadi intinya cara settingnya anda kencangkan yang ini dulu jadi ini udah mepet baru anda ini kendor baru mainkan dikit-dikit kita tes di seribu ya kuat nggak nih ya 12 nya ya walaupun dia nggak terang banget mungkin ya 30% ya tapi ini artinya kalau dia dicelupin Anda buka pakai stick yang lebar eh panjang dia oke-oke aja masuk ke air dalam misalnya semetel semetel setengah masih oke aman-aman aja nih nih mau lihat di 200-nya kita lihat ya di 200-nya jadi perbandingannya ya terangnya seperti apa ya iya langsung ketaranya melengking oke untuk tes 24 volt kita tunggu ya kita video selanjutnya ya karena ini durasinya panjang ya terima kasih yang udah menonton alat yang terbaru silahkan ya yang mau pesen silahkan tapi harap sabar menunggu ya ini ada settingan tengah settingan atas ya lebih stabil lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh